Halo fans teknik audio kali ini saya ingin meluruskan Hai istilah teknik atau fondasi pemahaman yang salah ya sekarang kita coba ini melihat ini ada gambar skema amplifier ya terserah apapun ya artinya kalau skema skema amplifier kelas AB ya itu ada namanya nanti konfigurasi di bagian depan ya di bagian depan ini ada namanya itu differential input ya Hai ada yang disebut single differential nah itu Hai apabila menggunakan hanya ini aja ya Hai ada kalanya disebut konfigurasinya Hai double differential ya Nah ini seperti ini ya ini ragamnya double differential input ya nantinya dia akan menggerakkan driver ya Nah ini driver ya Hai jadi sebetulnya istilah driver yang marak di negeri kita itu adalah suatu Hai istilah yang salah juga ya Hai namun sudahlah ya saya tidak ingin mengubah Hai apapun istilah yang yang dalam menyebutkan suatu unit ya satu unit misalnya ada gorengan ya gorengan Hai gorengan tempe misalnya ya Nah suatu daerah menyebutnya Hai sebutan tersendiri untuk bahan yang sama ya seperti Hai seperti apa gitu ya Hai ada yang bilang mungkin mungkin Hai goreng Hai goreng kacang kedele atau apa ya Nah itu rasanya tidak ada salahnya karena masing-masing daerah mungkin punya Hai punya sebutan tersendiri untuk bahan yang sama ya seperti Hai bahan singkong misalnya ada yang getuk lindri ada lempuk ada ada apa gitu ya dan lain sebagainya nah saya enggak mempersoalkan itu dan ini juga ya istilah ini fondasi yang salah ini juga sebetulnya saya Hai saya ingin meluruskan bengkok-bengkoknya ya karena saya orang teknik ya ini terkait dengan fondasi teknik ya yang harus diluruskan ya eh eh ini bukan sebutan untuk suatu barang ya ini fondasi teknik ya sebagai orang teknik yang mengajarkan banyak hal teknik elektronik kepada pihak lain ya nah saya mempunyai prinsip saya tidak akan membiarkan istilah-istilah atau fondasi-fondasi yang salah saya tidak akan membiarkan Hai ketika saya tahu yang benar tapi saya membiarkan maka saya termasuk golongan orang-orang yang merugi kan gitu ya guys ya oke jadi ini double differential terserah apakah dia single atau double ya nah dia bekerja kita mendrive driver ya ini driver ya kemudian Hai ini Hai nah ini final ya ini final ya ini final ya ini final ini driver Hai kemudian Hai kemudian ada ini ini lihat ini yang dua ini nah ini kita sebut sebagai kelanjutan dari driver itu adalah buffer atau penyanggah penyanggah jadi ini boleh dibilang sebagai istilah inggrisnya itu co-worker ya silah co-worker ya atau co-pilot ya atau co-worker lah lebih tepat itu ya buffer kalau dalam bahasa Inggris ya jadi terkait dengan istilah ya kita semua tahu ya teknik ini ini kan berasal dari negeri orang dari Eropa dari Amerika ya di sana menggunakan bahasa 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 mereka itu berbeda dengan bahasa kita ya jadi Hai tidak semua dalam bahasa mereka itu yang bisa di artikan secara bahasa Indonesia apalagi yang menggunakan bahasa kita itu hukum DM silahnya ya Nah itu banyak contoh-contohnya bisa dicari di literatur-literatur ya ya artinya tidak semuanya bisa kita artikan dalam bahasa Indonesia ya sesuai dengan dialek kita maksudnya ya tidak bisa jadi kita harus tetap menggunakan bahasa teknis yang sebenarnya ya kecuali ada yang bisa klop ya dengan teknis kejadiannya jadi kita mengartikan dalam bahasa Indonesia ya itu harus sesuai dengan teknis kejadiannya prosesnya ya proses yang dimaksud itu misalnya kompresor ya Nah itu proses kompresor itu bagaimana sehingga kita menafsirkannya dalam bahasa Indonesia kompresi ya kompresi ya itu itu kan tidak berbeda ya tidak berbeda nah sekarang Hai ini diperensial ini bekerja ya dia mendrive driver kemudian penyangga kemudian ini transistor final ya Nah ini bisa dilihat nih final ya kinerja dari final ini tergantung di hilirnya itu ya kepada preamp inputnya ini ya tergantung dari sini nantinya untuk menjaga kestabilan tegangan di outputnya ini ya ini output amplifier ya untuk menjaga agar dia tetap patuh tetap baik ya tinggi tegangannya itu terkondisi nantinya itu ada namanya itu umpan balik ya ke depan ini umpan balik ini sekalian menjadi penentu gain ya gain dari ampli ini secara keseluruhan nah ini ada kita lihat 15 kg yang kemudian disini ada satu kilo ya kemudian kita lihat ada kapasitor nah ini kan amplifier ini untuk sinyal sinyal audio iya kan jadi kapasitor itu bagi sinyal audio dianggap nol ya Nah jadi impendasi dari RC direct ini impendasi nya bagi sinyal audio itu ditentukan hanya oleh satu kilo nah sekarang bagaimana penguatannya ya faktor penguatannya itu adalah hasil bagi dari 15 kg dibagi satu kilo nah itulah yang disebut penguatan dari ampli ini berarti sekitar 15 kali ya nah artinya ketika sinyal input diberi misalnya 1 volt ya 1 volt RMS tinggi amplitudenya 1 volt nah itu nantinya di output akan ketemu 15 volt ya RMS nya itu ya eh ampli 7 sinyalnya nah itulah ya nah ini peranannya ini mengembalikan DC ya ke depan mengkondisikan ini ya mengkondisikan dia agar memberi perintah disini ya harus mendekati 0 artinya terukur dari ground ya harus mendekati ya jadi kalau diukur dari ground ke titik output ini ya itu tidak boleh besar-besar dalam aturan standar kualitas ya ini kan seberapa tinggi tegangan disini nantinya ditentukan oleh bagian sini ya bagian depan ini priem ini nah dalam standar kualitas internasional ya itu nantinya eh kondisi statis kondisi statis ya kondisi statis sekali lagi saya ulangi kondisi statis ya itu adalah kondisi ketika ampli ini tidak bekerja sinyal dia hanya dalam keadaan stasioner ya itu terukur tidak tidak boleh melebihi dari 0 sekitar 0,3 volt ya jadi enggak sampai setengah volt nah itu acuan atau parameter standar di dunia ya kenapa disini terjadi tegangan ya nah tegangan yang ada disini adalah akibat dari selisih keadaan kondisi statis dari aparat-aparat yang ada disini ya jadi mereka berselisih ya mereka bukan kembar ya jadi ragam kerjanya dalam DC itu akan ada selisih nah selisih itulah nantinya yang akan menyebabkan disini ini tidak 0 volt terhadap ground ya nah selisih yang terukur disini ya itu disebut gelinciran gelinciran ya dalam teknis dalam proses yang sebenarnya dari bahasa asing itu dari bahasa mereka itu ini mereka sebut sebagai gelinciran ya nah paham ya kira-kira sampai disini nah kemudian mereka membuat istilah ya nama gelinciran nama gelinciran itu disebut offset offset 0 ya offset 0 yang kira-kira ya kalau dalam bahasa kita itu kalau saya nggak salah itu bahasa Belanda ya 0 itu 0 0 nah kira-kira itu yang dimaksudnya adalah gelinciran ya terhadap DC eh terhadap ground ya mereka sebut itu namanya offset 0 nah tadi saya sudah singgung kenapa ini terjadi ya selisihan itu perselisihan itu saya sudah singgung bahwa masing-masing aparat disini ya karakternya kan berbeda mereka tidak kembar di dalam perut mereka ini ada namanya HFE itu masing-masing itu faktor penguatan transistor nah faktor penguatan mereka ini ada yang 100 ada yang 200 ya nah perselisihan itulah yang menyebabkan terjadinya gelinciran offset 0 nah bagaimana solusinya solusinya itu di tahun eh di ketika mereka merintis teknik ini dulu di zaman tahun eh lapan puluhan ya nah jadi mereka membuat solusi ya disini mereka tentukan ya pembuat teknik teknik audio itu dulu ya disini mereka tentukan harus transistornya itu kembar identik kalau ini 100 HFE nya ya ini harus 100 juga ini harus 100 juga makanya dulu di tahun 90-an ada diciptakan transistor itu yang dalam satu rumah nah itu berisi 2 transistor basisnya 1 nah itu namanya transistor kembar kembar identik ya itu kualitasnya sangat tinggi harganya sangat tinggi ya nah itu untuk menciptakan amplifier amplifier bermutu dengan gelinciran yang mendekati 0 ya saya belajar teknik elektronik sejak tahun 80-an ya dari 81 sampai 83 saya sudah membuat skema sendiri ya ketika itu saya memilih bermain frekuensi radio FM termasuk frekuensi radar saya tahun 83 sudah membuat skema untuk downlink parabola ya Indonesia masa itu belum merakit yang namanya parabola itu baru sekitar Maret tahun 85 ya nah anda bisa bayangkan dari tahun 80-an saya intensif tahun 85 melakukan riset sampai udah masa sekarang ya saya itu tidak menemukan istilah teknik yang namanya itu D.C.O. ya D.C.O. ya nah tahu-tahu ya tahun setelah krisis ee moneter melanda dunia ya itu sekitar ee menjelang tahun 2000 ya itu kan semua pabrikan itu kacau balau masa itu ya nah tumbuhlah pabrikan-pabrikan yang membuat sperpat kantau ya jadi sejarah kantau itu komponen kantau itu dimulai itu ya sekitar tahun 2000 ke sini ya nah komponen kantau itu dipasok ke negara-negara miskin miskin ya karena komponen kantau itu harganya kan murah di negara berkembang atau negara miskin itu daya belinya kan tidak mampu membeli sperpat yang berkualitas tinggi ya jadi tidak akan laku makanya mereka membuat komponen yang standar kerjanya masih bisa tercapai menurut data sheet ya tapi kualitasnya sudah mutu kesekian ya nah ketika itulah ya dari tahun 2000 menjelang 2010 bermunculan lah di negeri ini ya blog blogger-blogger ya yang membuat pencerahan dan lain sebagainya ya nah kemudian disitulah muncul istilah DCO ini ya jadi kesimpulan saya istilah DCO ini lahir dari orang-orang yang tidak mengerti pertama dia tidak mengerti apa itu teknik elektronika secara hakiki ya kalau dia mengerti ya kalau dia mengerti dia tidak akan memberikan istilah DCO kan dia bikin DCO ini adalah DC0 katanya nah D eh bukan bukan DC0 DC offset jadi ini merupakan bagi mereka ya yang blogger-blogger itu ya nah ini disingkatkan dari DC offset katanya jadi mentah-mentah mereka tafsirkan offset 0 atau offset 0 menjadi DC offset nah secara hakikat ya DC offset kan sudah saya offset 0 kan sudah saya ceritakan tadi ya itu adalah gelinciran gelinciran akibat tidak sama disini nah jadi gelinciran itu nantinya walaupun ini berbeda jauh HFE nya yang ini 100 yang ini 1500 dan lain sebagainya itu gelincirannya tidak akan melebihi 0,5 volt kalau kalau disini sudah terukur 3 volt 15 volt itu bukan offset 0 lagi itu namanya ampli rusak ya kerja rusak atau ada terjadi trouble ada kesalahan tidak ada sangkupautnya lagi dengan offset 0 nah orang Indonesia yang saya sebutkan tadi ya itu jumlahnya banyak ya ada puluhan ya bahkan tingkat pendidikan strata ya sarjana ya juga ikut-ikutan pembiaran terhadap istilah ini saya nggak tahu dimana letak salahnya saya bukan sarjana saya melakukan riset sejak saya masih SMA loh ya nah jadi saya nggak tahu dimana salahnya apakah mereka itu mengerti tentang hakikat elektronik atau tidak ya kan nah buktinya ya ini DCO ini ya seperti yang disebut oleh blogger-blogger atau Anda boleh lihat di YouTube itu ya banyak itu video-video bahaya DCO bagaimana mengatasi DCO ya dan lain sebagainya bahayanya itu kalau yang dimaksudnya itu offset 0 offset 0 itu nggak ada bahaya ya tapi kalau DCO ini kan mereka maksudkan itu se sebetulnya ini ada kaitannya dengan offset 0 kan itu istilah ini sebetulnya jadi mereka bukan memberi istilah di sini ini ampli rusak mestinya mereka memberi istilah itu ampli rusak apa bahayanya ampli rusak ada tegangan DC di output terukur nanti 15V 20V nah itu baru bahaya tapi jangan mereka mengkaitkan dengan yang namanya offset 0 seperti istilah teknik yang benar itu namun mereka memakai DC offset itu itu fondasi yang salah ya makanya saya perhatikan ya di negeri saya ini ya siswa-siswa itu tidak fokus kepada yang namanya offset 0 mereka justru lebih beranggapan bahwa offset 0 itu sama dengan DCO katanya harus ditakuti dan lain sebagainya nah ada juga yang membuat skema-skema itu pakai trim pot ya DCO itu artinya untuk kan teknik yang benar itu di Eropa menyebutkan bahwa disini gelinciran terjadi gelinciran ya apabila bagian diferensial ini tidak seragam disini akan ada gelinciran ya nah gelinciran itu misalnya 0,3 terukur ya nah itu wajar offset 0 itu wajar nah bagi orang Indonesia yang tidak tahu dari mana membuat istilah ya DCO dan lain sebagainya mereka bahkan pandai-pandai aja membuat yang namanya itu mengatasi DCO ini agar jadi 0 ya jadi diadakan disini misalnya the trim pot ya atau VR atau apalah namanya ya nah mereka adakan disitu ya itu suatu jelas suatu arah yang salah ya tadi kan sudah saya katakan HFE itu adalah jiwa sesuatu yang hidup di dalam diri transistor nah ketika offset 0 nya diukur ternyatanya 0,2 pol atau 0,3 timbullah akalnya para blogger atau apa ya mereka membuat kondisi statis itu bisa disetel benar ini bisa menjadi 0 mendekati 0 0,001 misalnya 1 per seribu volt gelincirannya tapi itu hanya sesaat ketika statis ketika stasioner ampuner nah kan tolol itu namanya dimana tololnya ketika amplifier ini bekerja untuk sinyal ya itu jiwanya itu tadi yang gak bisa diganggu gugat mau 12 mereka pasang trimpot untuk nyetel ini ketika DC itu 0,0000 00 00 kalau bisa 7 mungkin 0 nya di belakang desimal silahkan ketika dia bekerja itu gelinciran ini kembali merekalah yang menentukan bukan resistor itu nah apabila anda lebih dalam melakukan praktek akan anda akan paham maksud urayan saya ya nah ini saya berusaha meluruskan yang bengkok-bengkok ini salah satu ya banyak ada beberapa yang harus saya luruskan terkait dengan fondasi saya kasih tahu ya di garis bawah ya belajar teknik apapun dengan fondasi yang salah maka tidak akan sampai ketujuan ya nah itu saya garis bawahi ya oke ya fans teknik audio semua semoga ini bermanfaat ya ya Terima kasih.